Di Basrah Untuk Ami Jabal dan Osman Awang Inilah Basrah Tanah batu putih Tak pernah berhenti memerah Tak pernah lelah di jarak sejarah Inilah Basrah Pejuang badar bernama Utbah Membangun kota ini atas perintah Umar Al-Faruq Sang Khalifah Entah mantra apa yang dibaca Ketika meletakkan batu pertama Sehingga kemudian setiap jengkal tanahnya Tak henti-hentinya merekam nuansa Seribu satu cerita Basrah yang marah Basrah yang merah Basrah yang ramah Basrah yang pasrah Kota yang terus membatasi penduduknya Dengan menambah jumlah suhada Inilah Basrah Disini Ali dan Aisyah Menantu dan istri Nabi Menguburkan dendam amarah Hirah terhadap keyakinan kebenaran Setelah mengantarkan az-zubeh dan Falhah hawari hawari-hawari nabi Ketaman kedamaian abadi Yang dijanjikan Inilah Basrah Disini Abu Musa dan Abu Hassan Memadrikan nama al-As'ari pada lempeng sejarah Inilah Basrah Disini berbaur seribu satu aliran Disini sunnah Si'ah dan muktazilah Masing-masing bisa menjadi bid'ah Disini berhala Memutlakan pendapat Terkapar oleh kekuasaan fitrah Inilah Basrah Mimbar khalwat al-Hasan al-Basari dan Rabi'ah Inilah Basrah Tempat bercanda Abu Nuas dan Waliba Inilah Basrah Tempat al-Musayyab dan sair-sairnya Menghidupkan mirbat yang wah Inikah Basrah Tangan takdir penuh misteri Menuntunku tamu tak diundang ini kemari Aku menahan nafas Inikah Basrah Inilah Basrah Setelah perang Irak-Iran Kurma-kurma yang masih pucat Melambai Rama Para pemuda Gadis dan bocah Menyanyi dan menari tahniah Untuk para penyair mirbat Yang berpesta merayakan Entah kemenangan apa Disini Jumat siang 25 Jumatil Ula Sehabis menelan Dan memuntahkan Puisi-puisi kebanggaan Ratusan penyair dengan garang Berhamburan menyerang Kambing-kambing guling Ikan-ikan satil Arab Yang dipanggang kering Nasi samin dan roti Segede-gede piring Anggur dan kurma Kemurahan Basrah Aku dilepas takdir Ketengah-tengah mereka Mengeroyok meja makan yang panjang Menelan puisi dan saji Sambil ku perhatikan Wajah-wajah para penyair Kalau-kalau Ah Sampai walibah Dan abu nawas pun Tak tampak ada Inilah Basrah Bersama para penyair yang lapar Kutelan semuanya Bersama-sama menghabiskan Apa yang ada Sampai mentari Ditelan bumi Dan aku pun tertelan Habis-habisan Basrah Mulai gelap Barangkali adan mahrib Sudah dikumandangkan Tapi tampaknya Tak satupun yang mendengarnya Kami kekejangan semua Dan aku Sambil bersendawa Merogoh saku Mencari-cari rokokku Terasa kertas-kertas lusuh Sanguku dari rumah Puisi-puisi sufistik Untuk Al-Basari dan Rabia Tiba-tiba Aku ingin muntah Kulihat kedua Zahid Basrah itu Di sudut sana Sedang berbuka Hanya dengan air mata Aku ingin lari Bersembunyi Tapi kemana Tuhan Berilah aku Setetes saja Air mata mereka Untuk mencairkan Batu di dadaku Basrah Tolong Jangan rekam Kehadiranku Basrah 1410 Ijriah Ijriah Untuk Ami Jabbar dan Usman Awang Inilah Basrah Tanah batu putih Tak pernah berhenti Memerah Tak pernah lelah Di jarak sejarah Inilah Basrah Pejuang badar Bernama Utbah Membangun kota ini Atas perintah Umar Al-Faruq Sang Khalifah Entah mantra Apa yang dibaca Ketika meletakkan Batu pertama Sehingga kemudian Setiap jengkal Tanahnya Tak henti-hentinya Merekam nuansa Seribu Satu cerita Basrah Yang marah Basrah Yang merah Basrah Yang ramah Basrah Yang pasrah Kota Yang terus Membatasi penduduknya Dengan menambah Jumlah Suhada Inilah Basrah Disini Ali dan Aisyah Menantu dan istri Nabi Menguburkan Dendam Amarah Mirah terhadap Keyakinan Kebenaran Setelah Mengantarkan Az-Zubair dan Talha Hawari-hawari Nabi Ketaman Kedamaian Abadi Yang dijanjikan Inilah Basrah Disini Abu Musa Dan Abu Hassan Mematikan Nama Al-As'ari Pada Lempeng Sejarah Inilah Basrah Disini Berbaur Seribu Satu Aliran Disini Sunnah Siyah Dan Muktazilah Masing-masing Bisa menjadi Bid'a Disini Berhala Memutlakan Pendapat Terkapar Oleh Kekuasaan Fitrah Inilah Basrah Mimbar Khalwat Al-Hasan Al-Basari Dan Rabi'ah Inilah Basrah Tempat Bercanda Abu Nuas Dan Walibah Inilah Basrah Tempat Al-Musayyab Dan sair-sairnya Menghidupkan Mirbat Yang Wah Inikah Basrah Tangan takdir Penuh misteri Menuntunku Tamu tak diundang Ini Kemarin Aku Menahan Nafas Inikah Basrah Inilah Basrah Setelah Perang Irak Iran Kurma-kurma Yang masih Pucat Melambai Rama Para pemuda Gadis Dan bocah Menyanyi Dan menari Tahniah Untuk para penyair Mirbat Yang berpesta Merayakan Entah Kemenangan Apa Di sini Jumat Siang 25 Jumat Il-Ula Sehabis Menelan Dan memuntahkan Puisi-puisi Kebanggaan Ratusan Penyair Dengan garang Berhamburan Menyerang Kambing-kambing Guling Ikan-ikan Satil Arab Yang dipanggang Kering Nasi Samin Dan roti Segede-gede Piring Anggur Dan kurma Kemurahan Basrah Aku Dilepas Takdir Ketengah-tengah Mereka Mengeroyok Meja makan Yang panjang Menelan Puisi Dan saji Sambil Kuperhatikan Wajah-wajah Para penyair Kalau-kalau Ah Sampai Walibah Dan Abu Nawas Pun tak Tampak ada Inilah Basrah Bersama Para penyair Yang lapar Kutelan Semuanya Bersama-sama Menghabiskan Apa yang ada Sampai mentari Ditelan Bumi Dan aku pun Tertelan Habis-habisan Basrah Mulai gelap Barangkali Adan Mahrib Sudah dikumandangkan Tapi tampaknya Tak satupun Yang mendengarnya Kami Kekejangan Semua Dan aku Sambil Bersendawa Merokoh Bersaku Mencari-cari Rokokku Terasa Kertas-kertas Lusuh Sanguku Dari rumah Puisi-puisi Sufistik Untuk Al-Basari Dan Rabia Tiba-tiba Aku ingin Muntah Kulihat Kedua Zahid Basrah itu Di sudut Sana Sedang Berbuka Hanya Dengan Air Mata Aku Ingin Lari Bersembunyi Tapi Kemal Tuhan Berilah Aku Setetes Saja Air Mata Mereka Untuk Mencairkan Batu Di Dadaku Basrah Tolong Jangan Rekam Kehadiranku Basrah 1410 Ijirian Tuduk Tuduk Amin Tuduk risING